Intro Pemirsa sesuai rilis yang dikeluarkan BNPB terkait peta rawan bencana, 6 dari 9 wilayah di Bali termasuk zona merah rawan bencana Tanah Longsor. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bali menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan upaya preventif dan evakuasi mandiri jika terjadi hujan lebat dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama. Nurut Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali, Imade Rintin, daerah yang termasuk zona rawan longsor di Bali adalah Karangasem, Buleleng, Bangli, Kelungkung, Badung, Tabanan, dan Jemberane. Peta rawan bencana ini diharapkan menjadi acuan bagi BPBD dan panduan bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang cukup lama dan melakukan upaya preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Peta rawan ini sesungguhnya, peta rawan bencana longsor gerakan tanah ini sesungguhnya menjadi acuan bagi kami, petugas BPBD, juga menjadi warning kepada masyarakat yang menyadari dirinya bertempat tinggal di daerah yang rawan terhadap longsor, berada pada titik kemiringan yang cukup ekstrim, lakukan upaya preventif, antisipasi segala kemungkinan yang terjadi terutama ketika hujan lebat dalam intensitas tinggi dan durasinya cukup lama agar melakukan upaya evakuasi secara mandiri jangan sampai kejadian flashback 2018 terjadi lagi menimpa satu keluarga baik yang di Karangasem maupun yang di Belelek. Renten menambahkan dalam upaya mengantisipasi potensi bencana ini, BPBD telah siaga dengan 150 personel. Seluruh BPBD kabupaten dan kota juga diminta siaga selama 24 jam. Masyarakat bisa melihat perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG agar mengetahui kondisi di wilayahnya. Bila terjadi bencana, masyarakat diimbau segera menghubungi tim reaksi cepat BPBD.